Intro Apelah hari ini kita akan melaksanakan pembimbingan teknis tenaga pendukung PPIH Arab Saudi yang akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari dari tanggal 8, 9, dan 10. BIMTEK ini tadi dibuka langsung oleh Pak Hektur Jenderal Piyonatil Umroh dan juga tadi sambutan dari Pak Kodian dan nanti para peserta BIMTEK akan dibekali materi-materi yang terkait langsung dengan penelenggaran ibadah haji dan Alhamdulillah tahun ini sebelum BIMTEK yang saat ini juga ada BIMTEK laluan yang dilakukan dengan pihak Arab Saudi dalam hal ini adalah para pemilihan layanan di Aropah, Ustali Padang Bina dan di Mekah yaitu para pimpinan maktab yang sekarang bernama Marokis Hidmah Middania. Mudah-mudahan dengan selenggaran kaji BIMTEK ini para petugas PPIH Arab Saudi menjadi lebih solid, lebih bersinergi sehingga pelayanan terhadap Jawa Haji tahun 2024-1445. Jadi ini berjalan dengan lancar dan pesawat tim. Kita ada beberapa petugas yang pertama petugas PPIH dari pusat ya, itu berjumlah 4.200 terdiri dari PPIH non-kloter, mereka para kadaker, kemudian para kepala bidang dan lainnya yang sudah tiba sebagian hari ini. Dan ada juga PPIH kloter, yaitu PPIH yang terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah dan tenaga kesehatan. Nah yang saat ini kita lakukan BIMTEK di sini adalah PPIH pendukung, yaitu dari unsur mukimin atau masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi, dan unsur mahasiswa dari negara-negara Timur Tengah, dari Mesir, dari Marokko, dari Jordan dan lain sebagainya. Jumlahnya kurang lebih yang melakukan BIMTEK tahun ini hari ini adalah 644 peserta. Jumlahnya kurang lebih yang lakukan, Terima kasih.